Intro Kehilangan cincin Ini orang banyak banget yang kepo Cincinnya emang harganya berapa sih bang? Semiliar gitu gak itu bang? Bukan, kalau saya itu kan cincinnya 6 Itu justru yang hilang itu cincin yang paling murah Tapi memang antik Karena dia adalah Dari bentuk trompet gitu loh Jadi dulu Ini ada satu cincin berdian disini Agak keren agak longgar Jadi cincin trope itu saya pakai sebagai penghalang gitu Jadi dua Ternyata pas saya naik mobil Kayaknya jatuh di depan mal CP Dan ada tamu mal yang melihat Berusaha ngambil dan berusaha ngejar saya Untuk dikembalikan menurut CCTV Tapi katanya mobil saya udah keburu jalan gitu loh Tapi saya waktu itu baru tahu Saya sudah jalan kira-kira 100 meter Saya balik lagi ke mal Saya kembali ke restoran bermuda Di mana saya dulu Sore-sore itu minum Dan sampai dibongkar Apa Tong sampah semuanya Takutnya habis disapu kan Dimasukkan ke tong sampah Sampai setengah jam saya tungguin Ternyata tidak ada Ya udah saya pulang Terus udah pulang akhirnya Sekarang saya telepon Customer service Bisa katanya di CCTV Ternyata memang ada di CCTV pada saat Ternyata CCTV itu jatuh pada saat Mobil Terus Ada tamu lain yang melihat Ngambil berusaha Panggil saya Tapi saya udah keburu jalan Cuma di CCTV itu gak jelas Nomor polisi mobilnya Apakah teksi online atau tidak Sehingga sampai sekarang Ada kontak Ya tapi Saya udah didokan Saya udah relakan Karena itu gak terlalu mahal Karena Tapi memang Sangat antik gitu Tapi sema Gak mahalnya Bang Hotman Berapa boleh disini Saya gak ingat lagi Harganya Tapi itu Saya katakan Itu yang paling murah Kalau ini yang hilang Baru saya nangis Ini 12 miliar yang ini Hanya ini doang 12 miliar Ya Belum lagi yang lain Semuanya Tapi Bang Kan ini Kemana-mana ya Beritanya Nah ini Rasa ini gak juga Kayak Harusnya Orang yang menemukan itu Balikin lagi ke Bang Hotman Atau apa Udah ikhlasin aja deh Itu Ya Kalau memang dibalikin Ya kita sangat terima kasih loh Kita malah Akan bersedia Kasih uang kompensasi Uang ujaman Terima kasih Tapi kalau memang Sudah Gak Gak ketemu lagi Mau diapain Tapi Bang Jadi takut gak sih Megang Banyak banget perhiasan Nantinya Atau gimana lagi Ya sekarang saya jadi Saya jadi hati-hati Saya sekarang Atur Pas-pas Harus yang benar-benar ketat gitu loh Kalau sebelumnya kan Tidak ada longgar Jadi saya kan selalu Pakai cincin 6 biji Dua itu Satu agak Ada satu berdiannya Itu agak longgar Sehingga saya pakai Alat cincin tropek itu Sebagai pembatas Nah sekarang Sekarang ini jadi Empat nih kan Jadi yang dua Satu hilang Satu lagi disimpan Nanti rencana Mau diperbaiki lagi Atau beli yang baru gitu Bang Bang Kan identik Dengan banyak perhiasan Yang unik-unik Itu kenapa sih Ini lucu banget Ada yang kayak gambar-gambar Itu ada filosofis Jadi kasih Ya ini Melambangkan Apa Kuda Melambangkan Semangat kerja Ya Terus ini Melambangkan Buaya Ini ada gambar buaya nih Karena saya sering dibilang Sebagai buaya darat Padahal saya sebenarnya Enggak Saya buaya cinta Kenapa harus enam sih bang Ini cincinnya Karena Tato saya pun nomor enam Ada Enam itu ada dua artinya Bagi saya Pertama Saya anak nomor enam Ya dari sepuluh bersaudara Yang kedua Itu melambang Kalau dalam main kartu Medan Kiru-kiru Kalau empat kali enam itu Selalu jadi juara Jadi makanya mobil saya pun Semua enam 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 Itu Itu melambangkan juara gitu Karena saya memang Sejak dari kecil Juara di sekolah Juara kelas Tapi ini ada Cuma ada empat bang? Ya kan satu Satu kan hilang Satu lagi disimpan Karena longgar Oh karena longgar Ya Paling mahal berapa sih bang Untuk perhiasan dari Yang ini 12 miliar ini Yang ini Ya Menurut Toko Berdian kemarin Ini karena ini 13 kerat Sudah gak ada dijual Di Indonesia Oh Ini custom ini Karena apa? Custom sendiri atau Memang ada dari toko? Ya dari Ininya Kita bikin pesan tempatnya Tapi berdiannya dari toko Tapi bawa 12 miliar Bang punya ketakutan sendiri gak sih? Misalkan harus ada penjagaan dan sebagainya Ya gak ada juga pengawal Karena ketakutan itu ya bang? Gak juga sih Karena saya kan orang baik Tapi pernah gak sih bang Dilihatin sama orang Yang memang gak kenal Tapi takutnya ada Keinginan jahat Sama bang Fatman Ya itu sih Itu sih pasti Itu sih pasti Makanya kita juga hati-hati Dan aku kan Jalannya gak kemana-mana Paling di tempat-tempat tertentu Selain perhiasan cincin Mau ada lagi gak bang Yang mungkin Entah dari kalung Anting atau apa Ya gak ada lah Saya gak pake kalung Gak pake anting Ada yang mau dicoba Kalau orang-orang di luar negeri kan Giginya aja di emas Yang kelo banget kan Mau gak? Gak lah Norak begitu aja Nanti gak ada kepikiran Gak lah Gila-gila mau ditambahin Kan ini 12 miliar Ada yang mau ditambahin lagi gak? Gak ada Gak ada Itu paling Udah paling joss ya Iya Tapi bang mau ngomongin Masalah KDRT juga nih Abang kan mau Menjadi kuasa hukum Dari Mbak Melisa Sebenarnya kuasa hukumnya ada Namanya Fitri Saya hanya diminta Untuk Membantu Memviralkan Agar kasus tersebut Mendapat atensi Dari Aparat terkait Itu aja sebenarnya Karena kalau masuk Instagram saya itu Biasanya langsung Viral kemana-mana gitu Karena Ya baik di daerah Maupun di pusat Pada nonton Terutama aparat hukum itu Follow Instagram saya Tapi banyak banget Ada yang pro Ada yang kontrak Masalah itu Ada yang bilang Kalau kebaikan Bang Hotman Ada juga yang bilang Ini Yang lagi Kan mereka yang Bantu mereka Justru saya membantu mereka Dan sudah Terlalu banyak Yang tertolong Karena itu Sudah terlalu banyak Gak-gak kehitung lagi Sudah gak kehitung Kasus viral Kasus-kasus besar Setelah muncul di Instagram saya Berhasil semuanya Berhasil sukses Misalnya yang kemarin Yang seorang Ibu Nenek umur berapa Itu 90 tahun Mencuri 20 butir papaya Sesudah viral Akhirnya berdamai Kemudian Supir Bis di Gucci Yang ditahan Tersangka Sesudah viral Akhirnya Ditanggukan penahanan Terus Santri yang Di dua tempat Santri yang Dia niaya Dan mati Akhirnya Sudah viral Jadi Kasusnya jadi Joss semuanya Banyak banget Dengan kasusnya KDRT yang sekarang Menurut Bang Rotman Seperti apa sih Pendapatnya Penglihatannya Dari Ya KDRT Ya KDRT itu kan ada Dua jenis KDRT yang menyebabkan Tidak terganggu Mencari nafkah Itu hukumannya Lima tahun penjara Kalau KDRT Yang KDRT ringan Itu hukumannya Cuma maksimum Empat tahun Gitu Jadi ada dua jenis KDRT Terus ke dengan sekarang Banyak yang memang Marah Pertama perselingkuhan Dan KDRT Bang Rotman Melihat sebagai Laki-laki nih Seperti apa sih Bang Apa sih memang Dari seorang Laki-laki itu Ingin kan Dari seorang perempuan Kalau KDRT Sama perselingkuhan Itu tidak akan Berhenti Dibuka bumi ini Tidak akan berhenti Ya Karena Orang semakin Kaya Maka Semakin doyan Selingkuh Di satu pihak Orang Semakin kaya Juga Karena dia selingkuh Dia jadi KDRT Ada juga Orang semakin miskin Sehingga Sehingga jadi emosian KDRT juga Jadi itu adalah Bagian dari Perilaku manusia Yang tidak akan Pernah berakhir Ya Tapi dengan viralnya sekarang Terbantu sama Bang Rotman Jadi jembatan juga Orang-orang untuk Apapun ke Bang Rotman Merasa Ini gak sih Bang Apa namanya Kayaknya gak semua Permasalahan ke gue deh Atau memang Bang Rotman punya kebanggaan sendiri nih Bang Jadi apapun ke Bang Rotman Saya sih Biasa aja Karena itu kan Menghadir dengan sendirinya Saya tidak Mencari popularitas Dari situ Karena memang Saya sudah populer Kalau saya mencari Uang kan memang Saya sebagai pengacara Bisnis internasional Dan sudah punya Klub di mana-mana Dan juga bisnis property Tapi kalau orang datang Dan memang Benar-benar Pantas dikiralkan Pantas dibantu Ya kenapa enggak Karena tidak Tidak perlu Memperlukan Saya tidak Memperlukan Kerja keras lagi Untuk mempiralkan Kasus Yang datang ke saya Karena sudah Selalu viralkan Dan saya juga selalu Seleksi Dan diedit Sedemikian rupa Sehingga Orang langsung ngerti Ya Itu anak ketiga Justru Abangnya Sama kakaknya Belum nikah Jadi malah Anda bungsu duluan Semula saya Berusaha Tunda dulu Tunda dulu Tapi kan Pada akhirnya Dia sudah mengatakan Dia sudah mau nikah Ya kita sebagai orang tua Ya harus Harus tanggung jawab Jadi pada akhirnya Tanggung jawab Orang tua yang bicara Itu Itu Baru lamaran Itu baru lamaran Jadi nasi Mesti ada Dua tingkat lagi Nanti yaitu Nikah adat Maupun resepsi Ya Kalau soal Mewah tidaknya Itu kan relatif Ya kan Ya kebetulan Mereka maunya begitu Ya kita penuhinannya Ya Itu Nanti di pernikahannya Itu akan Berapa kali sih Adat bataknya Akan dilaksanakan Di Balai Samudera Kelapa Gading Sedangkan resepsi Berikutnya Akan dilakukan Di Hotel Mulia Nusa Dua Bali Jadi masih ada Dua kali Rencananya Di bulan Apa tahun ini Kalau Balai Samudera Tanggal 16 September Kalau Resepsinya Sekitar tanggal 20-an Di September juga Di Bali Di Hotel Mulia Bali Mungkin melihat Anak sendiri Di lamaran Terharus gak sih Kayak sendirin gak sih Ya Akhirnya Kita makin Merasa Sudah makin tua Ternyata Seorang pemuda Gagah Yang Sangat banyak Asprinya Pada akhirnya Juga ntar Suatu saat Jadi kakek-kakek juga Punya cucu Ya Itu Terima takdir manusia lah Waktu Tidak bisa dibeli Mungkin calon Dari Pak Seperti apa sih Pemuda Ya Saya lihat Biasa aja Dia Dia dari keluarga Pengusaha Dan Ibunya pengusaha Nickel Dan Mereka Cocok Saya lihat Dalam berbisnis Yaudah Saya dukung Ya Terakhir Bang Mau nanya Kalau misalkan Asp-rasp dan teman-teman saya Suka banget Dikasih Perhiasan Atau Sukanya bentuk apa nih bang Apanya Kalau misalkan untuk Wordnya ke teman-teman itu Suka dikasih perhiasan juga gak Kesama penghormannya Dia enggak lah Masa sembarang dikasih perhiasan Berarti gak suka dikasih perhiasan Ke teman-teman itu Enggak lah Berarti itu untuk diri Bumatnya sendiri ya Iya lah Kan mahal ini Masa dikasih Ini sama dengan satu Lamborghini Ya Bumat Bang Kalau misalkan nantri Di acara pertanyaannya sendiri Itu bakalan Seperti apa Biasa aja kok Saya kira Biasa aja kok Kemarin itu kan Sanji itu kan Karena memang ada Tionghoa begitu Jadi kita ikutin Kalau Kalau orang Batak kan beda Sebenarnya beda Tinggal kita kasih uang mahar Selesai Kalau orang Rupanya Kalau orang Chinese itu Ada uang Ada uang Susu Ada perhiasannya harus dibeli Pakaian-pakaiannya harus dibeli Dan tas-tas segala macam Itu adat mereka ya Kita ikutin Bundangannya sendiri itu akan Berapa orang Kalau yang di Balai Samudera Mungkin mendekati 2 ribu Tapi saya juga berusaha Untuk batasin Karena Kapasitas gedung Tidak muat Kalau mau mundang Bisa 10an ribu Tapi kan gak muat Iya kan Kasih ya Ada acara lainnya gitu Yang bisa Mengundang 10an ribu Enggak Enggak ada Biasa aja deh Ya Sama-sama Terima kasih.